Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang telah tiba di benua Azure Cloud. Di sana ada dua orang pria yang sedang berbicara tentang ketua klan mereka, dan satu pria tak ingin untuk menghianati ketua klan. Sedangkan temannya bilang jika kita melakukan ini karena melihat situasi yang ada. Lagi pula, ketua klan sudah gila karena nekat melawan Daivin Palace Seven Star. Ketika mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba datang Yunche yang ingin mendengar berita itu lebih lanjut. Sementara di sisi lain, terlihat ketua Su Heng San yang dipenjara. Dan seorang penjaga bilang, jika saja Su Ling Er mau memberikan barang itu, maka kau tak perlu menderita sampai seperti ini. Walaupun begitu, ketua Su menjawab, jika aku tak mengerti maksud perkataanmu. Sehingga hal itu membuat penjaga kesal dan berniat untuk menyiksanya lagi. Namun tanpa diduga, datang Yunche yang ingin menyelamatkan ketua Su. Ketua Su tak menyangka jika orang dihadapannya adalah Yunche. Sedangkan penjaga yang kesal langsung berusaha untuk menyerangnya. Namun apalah daya, Yunche mampu menghentikannya dengan sangat mudah. Tanpa berbahasa basi, Yunche segera melepaskan rantai yang mengikat ketua Su. Tapi ketua Su bilang, jika sebaiknya kau pergi dari sini. Namun Yunche meyakinkannya bahwa aku bisa mengatasi masalah ini. Tak berselang lama, datang ketua Seng Si yang kesal terhadap Yunche. Dan penjaga melaporkan jika bocah ini telah menerobos masuk begitu saja. Sehingga ketua Su berpura-pura jika aku tak mengenal Yunche. Dirinya juga menyuruh Yunche untuk cepat pergi dari sini. Walaupun begitu, muncul Su Hauran yang ternyata telah menjadi pengkhianat. Bahkan ketua Su sangat marah karena anaknya telah menjadi bajingan. Namun Su Hauran menjawab jika kau dan suling adalah yang bajingan. Karena nekat melawan Daivin Palace Seven Star. Yunche yang mendengar hal itu semakin muak dengan orang seperti Su Hauran. Tapi Su Hauran tertawa karena kau tak mungkin bisa mengalahkan kami. Sehingga Yunche langsung membakar mereka semua dengan sangat mudah. Mereka mulai ketakutan karena api itu tak bisa dipadamkan. Tetua Seng Si tak percaya jika aku, Tyron tingkat 8 bisa dikalahkan begitu mudah. Sehingga dirinya mulai melancarkan serangan. Tapi serangan itu dapat ditahan oleh Yunche. Yunche bertanya dimanakah Suling Er berada. Dan karena tangannya dihancurkan oleh Yunche, Tetua Seng Si pun terpaksa menjawab. Bahwa 3 jam lalu atasanku bilang jika Suling Er berada di mythical daerah gunung. Yunche bertanya lagi mengapa kalian mengincar klan Taishu. Ketua Seng Si pun menjelaskan jika itu karena Dragon Elixir tingkat tinggi yang dapat meningkatkan Emperor Mystic menjadi Tyronical Mystic. Kemudian Yunche menyuruhnya untuk mengirim transmisi suara agar mereka berhenti mengejar Suling Er. Namun Tetua Seng Si menjawab jika aku tak bisa karena diriku hanyalah bawahan saja. Sehingga Yunche pun langsung membunuhnya karena dia sudah tidak berguna. Lalu Ketua Su memohon agar Yunche menyelamatkan Suling Er. Yunche pun menjawab jika aku pasti akan menyelamatkannya. Dan Ketua Su memberikan sebuah Sol Kristal yang akan terang jika Suling Er semakin dekat. Yunche mengambil Kristal tersebut untuk mencari Suling Er. Sedangkan kini tubuh Ketua Su tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dan Yunche pun menyuruhnya untuk beristirahat di dalam kapal primordial. Yunche kini segera pergi menuju Maitikal daerah gunung. Sedangkan di sana seorang elder tak menyangka jika Suling Er berani lompat dari tebing Cloud N. Bahkan anak buahnya kebingungan apakah kita harus melompat juga. Namun elder itu menjawab jika kita turun ke sana maka tak bisa kembali lagi. Secara tiba-tiba muncul Yunche yang mengejutkan mereka semua. Dirinya merasa panik karena tak percaya jika Suling Er nekat terjun ke sana. Namun ketika ia disuruh berlutut oleh pasukan Devin Palace dirinya semakin marah. Sehingga Yunche pun langsung menghajarnya hingga tersungkur. Sang elder tentu menjadi kesal dan berniat untuk membunuh Yunche. Tapi Yunche berjanji jika kalianlah yang akan mati hari ini. Bahkan dari kejauhan Yunche membantai mereka semua dengan sangat mudah. Setelah itu Yunche menyadari jika Suling Er masih hidup di bawah tebing ini. Tapi ia bingung karena sebelumnya telah berjanji pada Molly untuk tidak pergi ke bawah tebing Cloud N. Terlebih lagi tebing ini adalah tempat Yunche mati di kehidupan sebelumnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain Yunche pun terpaksa terjun demi menyelamatkan Suling Er. Dan tiba-tiba di sana terdapat energi iblis yang sangat kuat. Tak heran jika Molly sebelumnya melarangku pergi ke tempat ini. Meski demikian Yunche tetap menuju ke sana. Dan setelah tiba di bawah ia terus memanggil nama Suling Er. Namun tanpa diduga ada monster yang menyerangnya. Yang membuat Yunche kesal dan menghajar monster tersebut. Yunche menyadari jika monster itu berada di Super Regen Mystic tingkat 6. Bahkan tak hanya satu rupanya masih banyak lagi di antara mereka. Dan Yunche khawatir karena mereka juga memiliki energi iblis. Yunche terpaksa harus kabur menghindari mereka lebih dulu. Tapi ketika sedang berlari tubuhnya terkena serangan. Namun Yunche terus berusaha untuk melanjutkan langkahnya. Tak berselang lama Yunche menuju ke arah cahaya. Dan kini dirinya tiba di sebuah tempat bunga udumbara. Di sana juga ada seorang wanita yang begitu mirip dengan Hong Er. Yunche bertanya apakah kau adalah Hong Er. Namun ternyata wanita itu tak bisa bicara. Dan ketika ia menyentuhnya rupanya wanita itu adalah tubuh jiwa. Tak hanya itu Hong Er juga terkejut melihat wanita tersebut. Sampai-sampai dirinya menangis tanpa alasan yang jelas. Sehingga Yunche juga merasa aneh karena Hong Er tak memiliki alasan. Secara tiba-tiba kini energi iblis di dalam tubuh Yunche kembali bereaksi. Yang hal itu membuat Hong Er khawatir dengan kondisi Yunche. Tapi rupanya wanita tadi justru mencoba untuk menyembuhkan Yunche. Tubuh Yunche kini mulai dipenuhi dengan energi hitam yang sangat besar. Dan ternyata kekuatan barusan merupakan benih kegelapan milik dewa jahat. Sehingga kini Hong Er merasa senang karena Yunche baik-baik saja. Yunche berterima kasih atas bantuan dari wanita itu. Tapi ketika ia mengajaknya pergi wanita itu menolaknya. Dan kini Yunche harus bergegas untuk mencari Suling Er kembali. Namun ia berjanji jika aku pasti akan kesini lagi setelah menyelesaikan urusanku. Di saat Yunche bertemu lagi dengan para monster, Hong Er merasa aneh. Karena sepertinya para monster itu menjadi takut terhadap Yunche. Yang menurut Yunche jika ini terjadi karena benih kegelapan milik dewa jahat. Lalu Yunche segera pergi melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan ia menemukan pedang dari kehidupan sebelumnya. Dan itu adalah pedang Sky Poison yang diwariskan oleh guru Yunche. Yunche kebingungan karena kemunculan pedang tersebut di kehidupan ini adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi ada armor Dragon Scale dari pemberian Suling Er di kehidupan sebelumnya. Dan ketika ia berteriak ternyata ada Suling Er yang bersembunyi di sana. Suling Er segera datang untuk memeluk Yunche. Bahkan dirinya juga mencium Yunche karena sangat merindukannya. Dan ketika Yunche merasa bersalah Suling Er pun menjelaskan. Bahwa kau pasti memiliki masalah lain jadi tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Rupanya Suling Er bisa selamat berkat pedang tersebut. Dan ketika Yunche bertanya tentang pedang itu. Ia pun mulai menceritakan. Jika aku bermimpi panjang tentang kita berdua. Di dalam mimpi itu Yunche selalu terluka yang membuat Ling Er bersedih. Dan di akhir mimpi, Kak Yunche terlihat menangisi kematianku. Bahkan di batu nisan tertulis namaku yang merupakan istri dari Kak Yunche. Kemudian Ling Er memberitahu jika ayahku dalam bahaya. Namun Yunche menjawab bahwa ayahmu telah kuselamatkan. Sehingga kini Yunche pun membawanya untuk bertemu dengan sang ayah. Yunche menjelaskan untuk melindungimu dari interogasi. Ayahmu sampai rela memutus nadi kehidupannya. Dan kau tak perlu khawatir karena sekarang dia hanya butuh beristirahat. Kemudian Yunche berniat untuk membahasmi seluruh orang Daivin Palace. Tapi Su Ling Er ingin ikut untuk menunjukkan tempat keberadaan mereka. Sehingga Yunche pun memperbolehkan Ling Er untuk ikut bersamanya. Ketika di perjalanan, Su Ling Er sangat senang melihat pemandangan di sana. Dan Yunche berjanji akan membawanya ke benua Tian Suan dan benua iblis. Karena di sana kau dapat melihat salju beserta kota imperial iblis. Tiba-tiba Yunche menyadari ada sesuatu yang beresonansi dengan mutiara surgawi. Dan kini ia harus bergegas ke sana untuk melihatnya. Karena arah ini juga tempat lokasi dari Daivin Palace. Sin berpindah ke tempat Daivin Palace Seven Star. Di sana sekelompok orang menyuruh Yun Gu untuk menyerahkan mutiara racun surgawi. Dan Yun Gu adalah guru Yunche di kehidupan sebelumnya. Tiga tetua itu masing-masing ingin merebut mutiara surgawi. Tapi Yun Gu bertanya mengapa kalian menginginkannya. Dan tetua Zuo menjawab jika itu adalah benda jahat. Yang telah membunuh 27.000 orang sebelumnya. Oleh karena itu, tiga tetua ingin merebut mutiara surgawi untuk sektenya masing-masing. Dan lagi-lagi, tiga tetua itu saling bersinggungan satu sama lain. Namun Yun Gu memberitahu jika mutiara racun surgawi sangatlah berbahaya. Tak hanya itu, ia juga berkata bahwa aku adalah seorang tabib yang lebih mengerti tentang obat dan juga racun. Racun pada benda ini sendiri meskipun sedikit sudah menewaskan banyak orang. Sehingga jika diserahkan pada kalian, maka membuatku semakin khawatir. Mereka sangat kesal karena kau seorang tabib justru mengajari kami yang seorang kultifator. Dan tetua Heisa menyuruhnya untuk menyerahkan mutiara itu sekarang juga. Atau jika tidak, maka aku akan membunuhmu. Tanpa diduga, datang Yun Che yang menghentikan hal itu. Bahkan tetua Heisa sangat kesal dengan kehadirannya. Sehingga kini Yun Che pun dikeroyok oleh mereka. Dengan cepat, Yun Che berhasil membunuh beberapa anak buahnya. Yang hal itu seketika membuat tiga tetua menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dikarenakan semakin kesal, tetua Zuo mulai turun tangan. Tapi ternyata, kini justru tangannya yang malah dibuat patah. Dan lagi-lagi membuat dua tetua lainnya semakin tak percaya. Karena tetua Zuo di Soveregen Mystic tingkat 8 bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Yun Che. Tetua Heisa berkata, jika aku tak memiliki dendam terhadapmu. Namun Yun Che menjawab bahwa sebenarnya akulah yang membantai kelompok Daivin Palacemu. Mendengar hal itu membuat tetua Heisa tentu menjadi semakin marah. Tetua Heisa mengajak tetuamu untuk bekerja sama dulu. Tapi Yun Che menyuruh mereka untuk jangan terlalu banyak bicara. Sehingga kini tetua Heisa mengingatkan, agar di kehidupan berikutnya kau jangan terlalu sombong. Ketika serangan dilancarkan, Yun Che dengan mudah menangkisnya. Bahkan kini pedang milik tetuamu dipatahkan dengan mudah. Yang membuat tetuamu semakin tak percaya menyaksikannya. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 81 pun bersambung. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.